hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini aku mau masak jengkol ya ini jengkolnya ada 1 kilo ya nanti kita tuang aja ke baskom ya dan setelah ini kita akan ngerebus jengkolnya ya oke lumayan lama loh ngerebus jengkol ceritanya kita mau bikin semur jengkol khas Sunda ya kalau semur jengkol khas Sunda itu berbeda dengan semur jengkol khas Betawi loh ya dan bumbunya pun akan beda ini khas Sunda pokoknya ini rasanya tuh pokoknya enak-enak banget punya khas cita rasa khas tersendiri loh guys oke sekarang kita rebus aja dulu jengkolnya ya kita masukkan jengkolnya ke dalam air mengidih ya tujuannya biar cepat empuk ya guys jadi kalau kita ngerebus dari air masih mentah dibalangin sama air sudah menidih baru dimasukin itu akan beda hasilnya guys dia hasilnya tuh akan lebih cepat matang dan empuk pokoknya pulen deh rasanya oke sambil nunggu jengkolnya matang kita siapin bumbunya ya oke guys disini kita siapkan 15 siung bawang merah 13 butir kemiri kemudian 5 siung bawang putih dan 15 biji cabai keriting 6 biji cabai rawit merah 1 buah tomat ya dan kemudian disini ada 2 batang serai 3 lembar daun salam 1 saset kecap bango 1 saset reko ayam 1 buah gula jawa ya gula merah 2 ruas jari jahe dan 2 ruas jari lengkuas kemudian semua bumbu kita akan haluskan ya kita akan menggunakan blender saja ya biar cepat sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati